Nah sebenarnya, apa sih dokter Admin terjadi pada tubuh dan otak ketika kita sedang mengalami tadi itu jam koma yang bikin kita jadi kelelahan pada akhirnya gagal fokus? Oke, Kak Gita, pertama, ini saya betul-betul cukup-cukup terkelitik dengan kreativitasnya rekan-rekan kita membuat istilah-istilah gitu ya. Saya pikir, jam koma ini apalah gitu loh, kalau sepanjang saya pelajari tentang otak dan perilaku manusia tidak ada itu istilah-istilah jam koma gitu loh. Tetapi yang ada itu kognitifatik sebetulnya. Dan setelah saya coba membaca ulasan-ulasan terkait dengan jam koma, inilah kreatifnya ya. Mereka pandai membuat sebuah istilah yang mudah dimengerti. Karena menyatakan itu jam, lalu dilanjutkan dengan kata koma, kita sudah bisa langsung memperhentikan berkaitan dengan waktu. Lalu yang kedua, dengan menggunakan istilah kata koma itu berarti dari something wrong in their brain lah, kira-kira seperti itu. Pertama begini, Kak Gita. Istilah jam koma itu, itu memang dalam rangah musa, mohon, dan perilaku manusia tidak ada istilahnya. Tetapi istilahnya itu lebih menunjukkan dengan kognitifatik, kelelahan otak lah secara gampangnya. Kenapa ini disebut sebagai jam koma? Setelah saya coba membaca ulasan, nah saya juga tahu itu TikTok. Dan itu lebih berujuk kepada jam sekitar jam 3, jam 4. Seperti sekarang yang barusan juga dilakukan oleh Kak Gita, sempat antara kaitmu ya penguncapan. Dan berbicara tentang jam koma, ini sesungguhnya bukan perkara jenis saja itu Kak Gita. Ini perkara kepada semua orang. Saya generasi milenial awal juga mengalami jam koma. Prinsipnya, otak kita itu sama seperti tubuh, ada batasan ia bisa menampung beban pikiran. Tubuh ada batas beban pekerjaan, otak pun ada batas beban pikiran. Dan yang namanya jam koma itu selalu muncul kira-kira pukul 3, pukul 4 sore. Dengan catatan, kalau orang tersebut dari sini tidak berhenti bekerja, selamat menikmati.